Nakes dianiaya keluarga pasien di Sumatera Utara Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan keributan di RSHK BP Balige di Toba Samosir, Sumatera Utara Video berdurasi 50 detik tersebut diunggah di akun Facebook Toginapitupulu pada 11 Oktober 2021 lalu Tampak seorang nakes dengan warga terlibat perdebatan hingga terdengar suara benda jatuh Lalu keributan antara sejumlah orang tak terelakkan Tertulis dalam keterangan unggahan video tersebut, inilah perilaku orang yang tidak bertanggung jawab, merusak dan membuat rusuh Bahkan menganiaya pegawai rumah sakit HK BP Balige kepada orang yang ada di dalam video agar segera mempertanggung jawabkan perbuatannya Kapolda Sumut Irjenpol, RZ Pancaputrasi menjuntak membenarkan terjadinya peristiwa keributan di RSHK BP Balige Keributan itu terjadi di ICU rumah sakit pada minggu 10 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Lantaran ada dua orang yang merasa bahwa saudaranya tidak mendapatkan penanganan maksimal Saat ini para pelaku keributan sudah ditangkap Kasus keributan di RSU HK BP Balige tersebut, orangnya ada dan terlibat di dalam kejadian tersebut bisa ditangkap dan ditemukan Untuk mengetahui apa yang jadi latar belakangnya, kata Panca kepada wartawan di Mapolda Sumut selasa 12 Oktober 2021 malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!